Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat balik lagi dengan saya di barokan channel Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat semoga sobat juga dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari nah kali ini saya akan memberikan tips atau cara membuat temburung ketupat seperti ini ini bisa disebut dalam bentuk ketupat kempis gitu ya keinginan gimana caranya untuk membuat ketupat seperti ini sebelum dalam kebaikan sobat subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video terbaru dari barokah channel Oke sobat eh kita langsung saja membuat ketupat kita siapkan satu alai ini janur kuning seperti ini kita langsung sesetkan seperti ini ya Oke selanjutnya sebelahnya oke nah sudah ini seperti ini nanti ada di belahnya jadi dua perhatikan disini juga eh untuk yang didalam nanti seperti ini itu yang sini ada bintik-bintiknya disini sama itu nanti ditempelkan satu pergelangan tangan sebelah kiri pergelangan tangan sebelah kiri seperti ini kita gulung ini satu tempel kedua tiga seperti ini lanjutkan ini sama ya jangan sampai terbalik kita tempelkan satu dua tiga seperti ini satu yang kedua masukkan sini ke bawah masukkan ke atas dua yang ketiga gini aja oke 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 kalau seperti ini kita tinggal tarik yang ini masukkan sini nah seperti ini baru kita pegang seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini ya kita lanjut yang ini ke sini ya kita masukkan 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 oke nah udah tinggal yang ini nanti akan diarahkan diarahkan sebelah sini sama kita masukkan yang ini satu oke lanjut ke sini dua tiga tiga langkah ya selanjutnya selanjutnya ini 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 ekornya kita masukkan ke sini sahabat kita masukkan ke sini ya sekitar sepan ini cukup seperti ini nah tinggal yang ini kita masukkan yang ini satu langkah satu oke nah ini seperti ini kita coba tarik jadinya akan seperti apa karena ini jandunya kecil oke nah ini seperti ini kita coba tarik jadinya akan seperti apa karena ini jandunya kecil mungkin hasilnya juga akan kecil kalau jandunnya agak lebar pasti nanti hasilnya agak lebar seperti ini tinggal kita rapihkan kita rapihkan kalau dia rapihkan nanti akan kencang terlalu panjang ekornya kita tarik kita tarik selanjutnya oke selamat menikmati selamat menikmati terus selamat menikmati untuk menikmati kita tarik supaya kencang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itulah cara membuat ketupat seperti ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, and share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh